Intro Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri undangan dari pimpinan wilayah atau PW Muslimat NU dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad yang berlangsung di Masjid Istiqlal pada Sabtu 21 September Kedatangan Ridwan Kamil disambut alunan selawat oleh Muslimat NU Pria yang akrab di sapakang Emil itu datang mengenakan baju koko lengan panjang dan peci hitam Dalam pidatonya, Ridwan Kamil menjelaskan kakeknya merupakan ulama besar NU Kakek Ridwan Kamil menyampaikan pesan agar membela negara dan menjaga agama Kakek saya adalah ulama Nadatur Ulama Panglima Hiskulloh pada jaman Belanda di wilayah Subang Purwakarta Kakek saya dipenjara Belanda dua kali bu karena berperang bersama santri-santri Nadatur Ulama Sampai Pakdeh saya sahib jenazahnya tidak ditemukan sampai hari ini Mudah-mudahan jas hijau Jangan sekali-kali merupakan jasa ulama Kita doakan para pejuang-pejuang yang mendirikan Republik ini yang banyak dari ulama Itu mendapatkan balasan yang Allah berikan Kepada anak keturunannya saya diwariskan delapan pesantren bu Namanya pesantren Pak Gelaran Satu sampai delapan Makanya kakek saya dibukti Pak, banyak nama Pak Gelaran Saya cucuk kelima Selain itu, Kang Emil mengaku kedatangannya ke acara tersebut murni untuk berkenalan Dalam acara itu, PW Muslimat NU juga mengundang Presiden Jokowi dan calon Gubernur Jakarta Pramono Anu Namun, keduanya tidak hadir ke lokasi Ya udah, selamat Kan saya keluarga besar juga nadatul ulama Kakek juga ulama NU Dinasehati Gus Muwafiq Tentang nilai-nilai Rasulullah kan Sebagai bekal dalam takdir kita masing-masing Apalagi tentang konsep bernegara Konsep kepemimpinan yang penuh penderitaan Dan cobaan yang harus dilalui Dan tentunya jadi bekal mauril saja ya Di sini saya hanya memperkenalkan Apa yang pernah dilakukan untuk keumatan Untuk nadatul ulama Mudah-mudahan menjadi lebih paham saja Jadi tidak ada maksud lain-lain Itu saja Dapat tanyaan lain? Aman cukup? Ya nanti saja Lihat situasinya ya Kan saya udah bilang urusan begitu Kang Tidak mudah buat saya Dan nanti dicari Sebuah situasi yang nyaman buat semuanya Nanti kalau saya gini Disangka gimik-gimik Disangka gitu Disangka Enggak mudah kan Mohon dipahami lah Makanya saya bilang Saya akan mengurusin hal-hal begitu Nanti insya Allah kalau sudah terpilih Biar waktu yang menjawab Kalau sekarang diwacanakan Didiskusikan Ditanyakan Selalu akan jadi pro kontra yang gak produktif Oke makasih Siap Tidak mudah, menikah Mulai Dikamalkan 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 Terima kasih.